Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Pada kali ini saya ingin melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PT Cahaya menggunakan komputer akutansi yaitu aplikasi MyOp atau ABSIS Accounting Di video sebelumnya pada deskripsi di bawah ini saya sudah mengerjakan untuk membuat nama perusahaannya Nah sekarang saya ingin melanjutkan lagi dengan meng-input nama-nama akun yang ada di sini Untuk meng-input akun-akun ini saya menggunakan cara yaitu import data Nah caranya adalah sebagai berikut bisa klik file import data lalu account account informasi Lalu yang pertama biarkan ini adalah tab delimit karena file kita berbentuk tab delimit Di mana kita bisa mengerjakannya di Excel terlebih dahulu misalnya seperti ini Kita bisa mengetik semua data kita di Excel Ini contohnya Ini data kita yang sudah kita ketik di Excel ini dan kita tinggal import Pastikan nama akunnya, nomor akunnya dan tipenya sudah sesuai Untuk saldo awal boleh juga dimasukin di dalam sini, tidak ada masalah Oke ya, kita coba import akun dulu Nah ini yang duplicate record kita klik saja pilih update existing record Continue Nah kita pilih nih file-nya di mana Kita buka ini file-nya ya Oke Ini adalah data kita yang ada di komputer kita Nah ini adalah yang ada di myop kita Nah nanti bisa klik satu-satu misalnya seperti ini Account number kita klik di sampingnya Ini kalimat ini harus sama Kalau misalnya beda nanti bisa terjadi gagal Atau langsung match all juga boleh Pindahkan satu-satu seperti tadi misalnya ini pindah ke sini Nah ini pindah ke sini boleh Atau langsung match all Ini harus sesuai kalau header pasangannya header balance balance ya Kalau sudah kita import Ini dia Ini sudah kita import semua ya Sudah berhasil semua Setelah berhasil semua Kita lihat di account list Nah ini dia Nah bandingkan dengan yang ada di sini ya Oke kita mulai Dengan akun Harta dulu ya Ini kalau check account Ada centangnya Jadi kalau yang di sini Yang ada centang-centang ini Akun yang tidak bisa dihapus Tapi bisa kita ubah nantinya Oke Kita pastikan dulu Kita perbaiki dulu lah linknya ya Klik set up Link account Link yang pertama Account and banking account Ini biarkan Historical balancing Jadi kalau historical balancing itu Kalau misalnya terjadi Selisih-selisih input Dia larinya ke akun ini ya Ada posis saya ganti aja Akunnya jadi cash in bank Saya gak menggunakan akun Undeposit Oke link yang kedua Sales Ini receivable Kita ganti dulu Jadi account receivable Ini jadi cash in bank Begitu juga Purchase Yang payable Pasangannya adalah Account payable Ini adalah cash in bank Ini bank account Berarti cash in bank Nah kalau udah Kita baru bisa hapus Nanti akunnya tidak digunakan Seperti ini Akunnya tidak digunakan Delete Oke kita bisa juga Lihat disini Ini lebih mudah Untuk mendelete Tinggal di klik-klik aja Oke ini yang tidak sesuai Oke lalu Ini ada Ini ada common stock Terning Oke kalau udah kita lanjut Ini bawaannya kita hapus Oke Ini sudah sesuai dengan akun yang ada disini Jadi kalau mau import Seperti itu aja caranya Jadi kalau sudah import Kita bisa lihat di akun list ini Akun-akunnya Jadi ini adalah Cara cepat untuk Input akun Pada my accounting Itu menggunakan Import Oke kalau udah Sekarang kita akan Mencoba Melanjutkannya lagi Setelah nama akun selesai Sekarang kita mau bikin pajaknya Berarti List Text code Nah disini yang Atas ini kita hapus aja Biarkan tinggalkan NT dan VAT Ini VAT ini adalah PPN Tinggal klik dua kali Masukkan link Rate-nya Kalau udah berarti link-nya lagi Kalau collected Pasangannya adalah PPN outcome Kalau paid Pasangannya adalah PPN income Sudah seperti ini aja Kalau kita membuat PPNnya Kalau udah Close Lalu Berikutnya Input saldo awalnya Nah ini dia Input saldo awal Sebetulnya ini bisa Saat kita Membuat Tadi waktu import Bisa juga Nanti bisa dilihat Di Link video Untuk import akun Berserta saldo awalnya Nanti saya sertakan Di deskripsinya ya Bisa dilihat Contohnya Oke sekarang Sekarang kita input saldo awalnya Biar lebih cepat Buka aja Account opening balance Kita akan input saldo awalnya Kita mulai dari Cash in bank Jadi inputnya itu Tinggal sesuaikan Yang ada di sini Inputnya tidak perlu pakai Titik-titik Dia otomatis Nah kalau debit Kalau di harta Inputnya positif Kalau kredit Nanti inputnya Posisinya dikasih Negatif Kenapa? Karena dia tidak normal Karena normalnya Harta adalah Di debit ya Oke kita lanjut Oke Supplies udah Rent 3 juta Jadi jangan sampai Salah akun Oke ini saldonya di kredit Yang building akumulasi Berarti Oke kita lihat dulu Ini building Kita perbaiki dulu Nomor akunnya Biar urutannya sama Oke sebentar Kita perbaiki dulu Untuk equipmentnya Nomor akunnya Oke kita lanjut lagi Ini yang 350 Yang ini Ini Buildingnya Adalah Min 30 juta 500 Equipment Jadi kalau kita input Belum balance Maka dia akan muncul Di sini Kalau misalnya kita Oke kan tetap bisa Dia akan pindah Selisihnya di sini Jadi kalau kita Nginput saldo awal Ternyata belum Balance udah kita Paksakan Oke Maka dia akan muncul Di akun Historical Balancing Ini dia Historical Jadi kalau Mau dilanjutkan Baru nanti akan Berubah Jadi kalau Nginput saldo awal Belum selesai Dan dia oke Kan dia akan Pindah ke Historical Balancing Oke kita lanjut lagi Input saldo awalnya Ini harta udah Sekarang Credit card Ini dia ya 8.400.000 Ini akan payable 154 juta Oke lalu Income Nggak ada Ini akurat Expand Ini saya buat Expand payable Nah diubah Bisa diubah Di sini Namanya Expand payable Sama akurat Expand itu sama ya Hutang beban Oke Sekarang ppn nya Kita input lagi Saldo awalnya Ppn outcome 147 juta 7.400.000 Ppn income Ada posisinya Di debit Karena dia nomor Akun 2 Maka kita kasih Min Oke Oke Common stock nya Yang ini 1.580.000 Juta Lalu Lalu Rater earning nya 106 juta Sales nya Sales nya 1.109 juta Oke Kita tinggal Lanjut lagi Frag collected 15 juta Sales discount nya Ini ada posisinya Di debit Maka dikasih min Karena nomor akun 4 Itu ada di credit Kalau dia di debit Maka kita kasih min Oke Kita lanjut Oke Disini ada Purchase discount Kita tidak input Akun purchase discount Kita tambahkan dulu Tambah baru Jadi kalau ada yang kurang Kita tinggal tambahkan ya 5 Udah 3 0 Jadi kalau input saldo awal Sebetulnya disini juga bisa Disini ini Gak masalah juga Sama aja Cuma kalau satu-satu kita buka Itu lebih lama kita input nya Nah Seperti ini Jadi lebih baik langsung di balance Account opening balance Sudah terisi kan Ya oke Lanjut 28 juta Jadi untuk ngisi saldo awal Dimana kita ingin ya Dan lebih mudah Dan lebih cepat Kalau mau langsung di import Juga boleh Kita langsung disini 15 juta 200 Red and sellers 53 juta Oke sekarang Interest income 7 juta 17 juta 17 juta Lanjut lagi Oke Ini ternyata Belum balance Masih selisih 170 juta ya Kalau memang selisih Seperti ini Kalau simpan bisa Tapi kita harus mencari dulu Selisihnya ya Biar disininya harus 0 Jadi harus hati-hati Dan teliti Kita mulai dari atas Kita lihat Kita lihat disini Ini benar Oke 164 13 670 Nah ini 550 juta ya Kita ketiknya 350 juta Ini berpengaruh Nah ini dia Kita ketik ulang Oke Sekarang selisihnya 30 juta Kita cek lagi Nah ini dia Nah ini dia Ini 100 Equipment 130 juta Kita ketiknya 160 Nah ini dia Menyebabkan Selisih tadi Oke Jadi ini harus 0 ya Kalau udah Maka Kita Sudah Selesai Maka kita Okekan Nah yang Historical Tadi Ini kita lihat ya Historical Balancing Nomor 3 Ini dia Sudah 0 Jadi kalau memang 0 Dia akan disini 0 Dia sudah Nge-link Demikian video kita Kali ini Kita Import Akun Pada PT Cahaya Berserta Memasukkan Saldo awal Akun Serta Membuat Pajak Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai ketemu Di video lanjutan Dari soal ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Pagi Sampai ketemu 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 Terima kasih.